Pemirsa Wacana masuknya pembahasan pasal penghinaan presiden ke dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana mengundang polemik. Sebagian pihak yang kontra mengkhawatirkan ketentuan pasal yang tengah digodok lembaga DPR itu menjadi pasal karet untuk menjerat individu masyarakat maupun pihak yang menjadi lawan politik penguasa. Masih belum hilang dari ingatan Fatur Rahman tak kalah dirinya di gelandang aparat tahun 2006 silam. Paung seorang aktivis mahasiswa saat itu ditahan seusai berorasi dalam aksi unjuk rasa terhadap pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono. Dirinya dicerat pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dianggap menghina presiden. Kekecewaan Paung yang kini sibuk berdagang kembali muncul. Pasalnya pasal 134 yang menjeratnya tengah dibahas untuk masuk dalam rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini digodok pemerintah bersama DPR. Paung heran karena ketentuan itu sebelumnya justru sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Yang bersamaan dengan saya itu ada tiga. Bersamaan ditangkapnya, ditahannya. Dengan pasal yang sama. Itu kan apa ya, dengan pasal yang sama tapi dengan materi yang berbeda. Yang satu dengan lisan, yang satu dengan berita, yang satu dengan membakar foto. Tapi itu dianggap menghina semua. Itu juga berbahaya. Menjadi algojo untuk demokrasi, menjadi algojo juga untuk gerakan-gerakan pro-demokrasi. Khawatiran Paung cukup beralasan. Terlebih jika merujuk sejarah pasal warisan zaman kolonial ini seringkali dipakai penguasa untuk menjerat pihak pengkritiknya. Karena itu Mahkamah Konstitusi menganggap sudah tidak relevan pasal itu. Kalau ada pasal ini, maka pasal ini bisa ditafsirkan macam-macam. Artinya tidak hanya orang yang menghina, orang yang kritik pun bisa dianggap yang menghina. Karena definisi penghinaan itu juga tidak dijelaskan di dalam KUHP. Di dalam kitab menandungum pidana itu tidak ada penjelasan menghina itu, umpamanya menyambahkan orang dengan binatang. Sebagai hukum modern, RUU hukum pidana dituntut rasional, mengandung nilai kemanusiaan dan universal. Itu sebabnya ketentuan di dalam RUU termasuk rencana pidana penghinaan presiden, sedianya tidak boleh bertolak belakang dengan iklim sehat demokrasi yang tengah berkembang di tanah air. Tim Liputan Ainews melaporkan.